Mustafa Uslu, produser film Ayla The Doctor of War, menceritakan bagaimana Suleman ikut andil dalam pembuatan film tersebut dan menangis ketika melihatnya. Film Ayla The Doctor of War belakangan menjadi perhatian setelah viral di media sosial TikTok. Film Turki yang dirilis tahun 2017 ini disebut diangkat dari kisah nyata perjalanan tentara Turki saat sedang bertugas ke Korea Selatan dan bertemu dengan anak Korea Selatan yang kehilangan kedua orang tuanya. Dilansir dari tribunews.com, film ini sukses membuat orang yang melihatnya selalu meneteskan air mata. Sejumlah fakta dirangkum tribunews, kisah mengharukan di balik film Ayla The Doctor of War. Film ini diangkat dari kisah nyata berlatar era tahun 1950-an, tepatnya 17 September 1950 ketika publik Turki mengirimkan 5.090 tentara ke Korea. Salah satu di antara mereka adalah Sersan Suleiman Dilbir Ligi. Setelah melalui perang sengit, Sersan Suleiman dan pasukan lain sedang dalam perjalanan menuju pulang ke pangkalan ketika mereka memperhatikan ada pergerakan di belakang semak-semak. Disitulah Suleiman menemukan Kim Yun-ja atau Ayla yang saat itu masih berusia 5 tahun berdiri di dekat jenazah orang tuanya. Tangannya membeku kedinginan menatap Suleiman dengan ketakutan. Terketuk hatinya Suleiman membawa anak tersebut ke pangkalan militer. Suleiman yang tidak tahu nama Kim Yun-ja akhirnya memberikan nama Turki Ayla pada gadis kecil itu yang berarti bulan. Nama itu diberikan karena wajah Ayla yang bulat dan bersinar seperti bulan meskipun terkendala bahasa tapi keduanya menjadi dekat. Bahkan mereka turut membawa kegembiraan di pangkalan militer Turki tapi ketika perang berakhir sekitar 15 bulan kemudian mereka harus berpisah Suleiman tidak bisa membawa Kim Yun-ja. Akhirnya Ayla diberikan ke sebuah panti asuhan tapi berjanji akan kembali menemuinya. Suleiman kemudian kembali ke Korea Selatan untuk mencari Ayla tapi karena tidak tahu nama Korea Ayla akhirnya Suleiman gagal. Kisah tersebut kemudian populer dan akhirnya banyak orang penasaran ikut mencari tahu siapa Ayla yang dimaksud. Di tahun 2010 secara menakjubkan untuk pertama kalinya setelah 60 tahun berpisah Ayla dan Suleiman bertemu lagi. Suleiman saat itu ikut berpartisipasi dalam sebuah acara memperingati tentara-tentara Turki yang ikut berjuang di perang Korea. Pertemuan yang mengharukan Suleiman sempat bertanya apa wanita yang dilihatnya adalah Ayla keduanya lantas saling menangis dan berpelukan. 7 tahun kemudian Ayla mengunjungi Suleiman. Mustafa Uslu, produser film Ayla The Doctor of War menceritakan bagaimana Suleiman ikut andil dalam pembuatan film tersebut dan menangis ketika melihatnya. Keterlibatan Suleiman dalam setiap aspek dari awal pembuatan film sang produser mendengar kisah kenangan Suleiman merekam ingatannya dengan memanfaatkan lebih dari 400 foto yang diambil setelah perang Korea. Suleiman Dilbir Ligi dirawat di rumah sakit setelah ia menderita gagal penapasan dan ginjal saat menghadiri pemutaran perdana film Ayla The Doctor of War. Rumah sakit mengatakan Dilbir Ligi meninggal karena kegagalan fungsi pada beberapa organya. Suleiman meninggal dunia 7 Desember 2017 dan hanya berselang beberapa jam kemudian istrinya Nimed Dilbir Ligi menyusul Suleiman. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.